Ratusan masa menggelar aksi demo terkait penahanan Juperlius yang tidak dapat dipidana karena mengalami gangguan jiwa. Namun nyatanya terdakwa masih mendekam di rumah tahanan Pak Jo Palembang. Aksi damai ratusan masyarakat yang tergabung dalam aliansi tegakan hukum dan keadilan kini berkumpul di Monpera Palembang. Usai berkumpul, ratusan masa menuju Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk menggelar aksi demo, meminta kepada Kejati Sumsel segera memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Palembang. Masa juga menuntut kepada Kejati Sumsel agar segera menjatuhkan sanksi administratif dan etika profesi kejaksaan, terhadap jaksa penuntut umum dan kasih narkotika Kejati Sumsel yang telah tidak melaksanakan eksekusi terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Palembang. Juperlius berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi Palembang pada persidangan terbuka untuk umum 4 Januari 2023 lalu, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 November 2022 yang dimintakan banding. Dengan amar putusannya sebagai berikut, menyatakan terdakwa Juperlius bin Usman Gumanti tidak dapat dipidana karena mengalami gangguan jiwa, menetapkan agar terdakwa dirawat di rumah sakit jiwa membebankan biaya perkara kepada negara. Pertama, 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 Pengadilan negeri pun memutuskan dia bersalah, bahkan yang dijadikan dasar PT untuk membuat putusan seperti itu kan ada di putusan PN. Siapa yang keliru di situ, apakah PN atau PT, itulah fungsi mahkamah itu. Puntutan kami sebagai penasehan umum, kami meminta agar kejaksaan tinggi melaksanakan penetapan, sebagaimana penetapan hakim pengadilan tinggi yang menetapkan bahwa berdakwa ini untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Itu puntutan kami. Menurut kami, tanggapan dari Jaksa Pengadilan Umum itu sangat mengadang-adang. Tadi yang disampaikan oleh DPRH Asbidu bahwa DPRK putusan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak ada bunyinya menetapkan sebagai pasal 197. Sementara 197 itu sudah jelas dianulir oleh putusan MK nomor 69 tahun 2012. Pihak kejati akan mempertimbangkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel terkait terdakwa yang masih ditahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV mengabarkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV mengabarkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV mengabarkan.